selamat malam, salam sejahtera, salam plantar indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di channel profesi plantar tv channel yang membagi wawasan perkebunan dan petanian baik sahabat tani sahabat plantar sebelum kita lakukan pememparannya gak ada salahnya sahabat tani sahabat plantar subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia pesawitan oke sahabat tani sahabat plantar jadi kali ini kita akan membantu beberapa pertanyaan yang ada dari para subscriber yang mana ada beberapa petani yang masih membingungkan kalau seumpama kita mempunyai areal yang mana saat ini areal sawit yang mana kurang lebih biasanya masih STBM dan mereka belum menghasilkan produksi kelapa sawitnya namun dia masih membutuhkan ini untuk hasilnya nah kadangkala pertanyaan ini muncul ketika petani pemula apakah bisa di areal kita ya yang mana baru kita tanam mau kita melakukan tanaman yang lain atau istilahnya namanya tanaman tumpang sari sahabat tani sahabat lenter nah disini ada beberapa yang perlu kami jelaskan bahwasannya bolehkah kita sebagai seorang petani sawit mau menanam istilahnya tanaman tanaman yang istilahnya tumpang sari ataupun yang mau diproduksinya nah ada beberapa alasan yang harus kita lakukan ataupun boleh atau tidaknya kita melakukan penanaman tumpang sari tidak semua tanaman yang bisa kita lakukan dalam penanaman tumpang sari sahabat tani sahabat lenter dan ada beberapa juga banyak para para sahabat tani yang melakukan kesalahan fatal sehingga apa sehingga produktivitas yang dihasilkan dia lebih dominan ke tumpang sarinya bahkan tumpang sari tersebut sampai bisa merugikan ke tanaman pokok kita ataupun tanaman sawit yang kita prioritaskan itu sahabat tani sahabat lenter nah itu yang tidak kita inginkan itu yang harus kita hindari sahabat tani sahabat lenter maka dari itu sahabat tani sahabat lenter pemaparan ini untuk membantu sahabat tani tanaman apa saja yang diperpulihkan untuk ditanam tumpang sari di dalam pokok kelapa sawit nah disini ada beberapa saya paparkan semua beberapa tanaman dan untung ataupun kerugiannya yang pertama ini saya paparkan berdasarkan istilahnya tanaman-tanaman yang sering dilakukan penanaman oleh sahabat tani sahabat lenter ya kalau tapi seistilahnya jarang tidak saya paparkan yang pertama seringkali dipaparkan tanaman singkong sahabat lenter tanaman singkong nah memang secara produktivitas tanaman singkong ini mempunyai produksi yang luar biasa ataupun keuntungan kita dalam tahan kosong bisa sampai puluh puluhan juta untuk menghasilkan tanaman tersebut nah bagaimana dengan efek samping ketika tanaman kelapa sawit kita apakah dia bisa merugi keuntungannya sahabat tani sahabat lenter ketika kita melakukan penanaman singkong di dalam tanaman pokok kelapa sawit kita yang pertama kerugian kita kalau seumpama di jangka pendeknya dia tidak akan merugi kita sahabat tani sahabat lenter bahkan untung karena apa? karena hasilnya cukup biasa beberapa bulan sudah kita bisa melakukan panel tetapi kerugiannya adalah kita tahu bahwasannya untuk singkong disini dia bisa mengakibatkan jamur nah dari kompos dari batangnya ini bisa mengakibatkan jamur tetapi dia tidak istilahnya tidak langsung tetapi beberapa kemudian setelah kita mungkin 20 tahun ini akan mengakibatkan semacam penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh batangnya semacam kayak busuk batang nanti kemudian gandoderma dan lain-lain nah ini akibat yang terlalu jauhnya tetapi secara dekatnya ini kita tidak mempermasalahkan tapi kalau cuma sahabat tani sublenter mempenginginkan istilahnya di jangka jauh itu bisa berakibat seperti itu sahabat tani sublenter kemudian tanaman kedele kedele atau istilahnya kacang-kacangan nah kacang-kacangan disini sahabat tani sublenter keuntungannya adalah memang kita hasilnya tidak terlalu banyak tetapi sahabat tani sublenter ini bisa membantu dalam kelapa sawit kita menghambat pertumbuhan gulma ya menghambat pertumbuhan gulma itu yang pertama yang kedua dia tidak bisa menghalangi etolasi terhadap tanaman artinya tanaman-tanaman kacangan ini dia sedikit kerugianya terhadap tanaman kelapa sawit kita lebih banyak untungnya nah ini bisa bisa dicoba untuk kalangan nah kemudian yang ketiga ini yang sering di apa di kerjakan oleh sahabat tani yaitu tanaman semangka tanaman semangka sahabat tani sublenter ini sangat-sangat diperbolehkan kenapa demikian karena tanaman yang dihasilkan oleh semangka ini pasti subur tanaman-tanaman karena istilahnya kita lebih banyak lebih banyak kita memupuk kalau seom-om-om-om-an di tanaman semangka tetapi kekurangannya sahabat tani sublenter hati-hati terhadap penyakit yang dihasilkan oleh tanaman semangka jangan sampai nanti tanaman semangka bisa beralih beralih penyakit ataupun istilahnya terhadap tanaman kelapa sawit kita seperti contoh yaitu semacam ulat atau dan lain nah ini bisa mengembangkan ke tanaman kita tanaman sawit kita maka sahabat tani sublenter harus bisa memilah artinya bisa memilah bisa betul-betul menjaga untuk supaya pengendalian terhadap api itu tadi itu yang ketiga sahabat tani sublenter yang keempat adalah tanaman jagung nah ini kalau untuk tanaman jagung sahabat tani sublenter kita lihat sering kali sahabat tani sublenter banyak yang menanam tanaman jagung di antara tanaman kelapa sawit kita bagaimana prospeknya prospeknya cukup bagus bagaimana kendalanya nah kita tahu sahabat tani sublenter untuk tanaman jagung itu adalah tanaman yang istilahnya serabut nah apakah diperbolehkan sangat diperbolehkan sahabat tani sublenter bahkan tidak mengganggu bahkan bisa mengemburkan tanaman kelapa sawit kita dalam prospek tanahnya yang kita hindari adalah pengendalian HPT-nya karena apa kita tahu bahwasannya tanaman jagung ini lebih identik terhadap hama istilahnya hama wareng kemudian hama istilahnya belalang sahabat tani sublenter nah ini harus kita hindari ketika tanaman kita masih TBM sahabat tani sublenter karena kalau TBM kita harus kita kurangi untuk tanaman istilahnya hama belalang tadi ataupun semacam serangga-serangga dan lain-lain ya kemudian bagaimana dengan prioritas kebelakangnya kalau seomong kebelakangnya tidak dipermasalahkan nah ini yang ke-6 ini sering saya jumpai yaitu tanaman yang ditanam oleh karet ya karet kemudian tanaman ini nah ini sangat-sangat banyak-banyak kerugiannya sahabat tani sublenter kenapa saya bilang saya banyak kerugiannya karena salah satu hal lagi tanaman karet ini dia cepat tinggi yang cepat tinggi akibatnya tanaman kelapa salit kita seringkali dia nantinya adalah etolasi ini yang kita harus kita hindai di sahabat tani sublenter jangan sampai tanaman kita ketika kita melakukan penanaman pokok utama ataupun sampingan tapi merugikan pokok yang utama kita atau tanaman sakit kita ya yang selanjutnya adalah tanaman yang tidak berburikan adalah tanaman jati ini tanaman jati adalah tanaman tahunan tanaman tahunan ini sangat merugikan bagi etolasi tanaman kita maka ini bahkan di perusahaan kami pun pernah ya sahabat tani sublenter bahwasanya menanam tanaman jati ini efek sampingnya cukup berat jadi komidil yang dihasilkan terhadap pokok kelapa salit kita buah tanaman kelapa salit kita bahkan sampai mengecil karena bahkan efek samping dari etolasi dari tanaman jati tersebut ya nah kesimpulannya sahabat tani sublenter disini mana saja sih yang kita bisa melakukan penanaman tumpang salit terhadap kelapa salit kita intinya sahabat tani sublenter yang paling banyak kita melakukan penanaman di antara kelapa salit kita adalah tanaman yang tidak boleh melebihi ketinggian daripada kelapa salit kita itu yang paling penting itu yang pertama yang kedua jangan kita menanam jangan kita menanam tanaman yang mudah membawa sarang penyakit ataupun hama terhadap tanaman kelapa salit kita ya mungkin sahabat tani sublenter bisa bisa memilah Pak bagaimana kalau kita menanam kelapa salit kelapa hibrida dan lain-lain kelapa hibrida ini bisa mengembalikan oritas dan ganoderma ini jangan sahabat tani sublenter makanya harus kita sebelum kita memilah tanaman mana bisa ke tumpang sari kita harus kita prioritaskan yang kita pentingkan adalah tanaman pokok unduk kita atau kan kelapa salit kita yang mana tanaman nanti yang tumpang sarinya tidak berpengaruh terhadap tanaman kelapa salit kita seperti itu sahabat tani sublenter mudah-mudahan terjawab dan bisa dipahami dan bisa dimengerti oke sahabat tani sublenter semoga bermanfaat kontek kali ini